selamat menikmati menjaga privasi dan dari pelanggannya yaitu seorang perempuan tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja bertanya kepada sosok perempuan hebat ini Assalamualaikum Wr Wb saya berprofesi sebagai dokter umum tapi disini juga saya ikut mendirikan salon yaitu Sofya Salon khusus wanita untuk latar belakang ibu mendirikan Sofya Salon ini apa? kalau latar belakang sebenarnya saya tidak punya background arah salon tapi mungkin dilihat dari di daerah sini banyak yang banyak kan isinya orang lain itu mendirikan barbershop ya tapi kalau untuk salon sangat jarang gitu aja berarti mungkin ini ya bu kayak pengen nasi hal-hal yang beda terus juga kan salon ini kan buat perempuan ya terus juga aku pengen tanya nih bu kalau misalkan terkait salon Sofya ini kan lebih ke UMKM berarti kan lebih ke perorangan gitu gimana bisnis UMKM perorangan ini tuh pasti punya bisa mengalami kerugian dimana kerugian itu kan pasti ibu sendiri sebagai orang yang nanggung ya bu cara mengatasinya itu kayak gimana? kalau untuk resiko untuk kerugian dari UMKM Sofya Salon ini sebenarnya mungkin saya antisipasinya kalau bisnis itu kan paling sulit cari tempat ya dari pertama saya cari lokasi itu sebenarnya ini tempatnya masih punya orang tua dari situ aja udah bikin saya yakin kalau salon ini minimal gak bakalan diusir dari kontrakannya gitu meskipun bayarnya mungkin nunggak sebulan dua bulan gitu itu dari yang pertama dari aspek lokasi ya sudah punya satu keuntungan sendiri karena lokasinya masih milik orang tua meskipun kita tetap bayar sewa ya dengan harga yang gak kalah mahal dari orang lain yang sewa gitu kemudian untuk manajer beresiko biar gak rugi juga memastikan keuntungan yang didapat itu benar-benar masuk untuk keperluan salon ke depan bukan untuk dipakai pribadi gitu dalam mendidikan salonnya ini ibu punya surat izin apa? kalau untuk surat izin Salon Sofya pakai NIB biasanya kalau biaya yang dikeluarkan itu sekitar berapa kalau misalkan buat perizinan? Alhamdulillah kalau buat NIB kalau mungkin dukungan untuk UMKM ya Rolupiah ya kalau di kecamatan kemudian dari keunggulan layanan dari salonnya ada keunggulan apa sih yang dimiliki oleh salon Sofya ini? kalau dari segi layanan kita layarannya cukup lengkap ya kebanyakan kan salon itu hanya untuk rambut perawatan rambut tapi kita juga ada perawatan wajah dan perawatan badan jadi memang lengkap dari rambut ujung rambut sampai ujung kaki gitu ada semua di Sofya Salon kalau untuk kebutuhan per bulan peralatan perawatannya biasanya yang dibutuhkan untuk bahan-bahan gitu berapa? kalau bahan-bahan kita belanja sebenarnya lumayan banyak karena produk itu harganya juga setiap bulan sebenarnya ada kenaikan terutama untuk mungkin lebih kerasanya kalau kita pakai ini ya dari pihak marketingnya misalnya ada ada supplyer yang datang itu mereka ketahuan banget kalau setiap bulan itu sebenarnya nambah terus setiap bulannya dari segi harganya kalau untuk pengeluaran per bulan mungkin di kisaran 3 jutaan untuk produk biasanya untuk restock barang itu agar gak habis banget itu jangka waktu berapa bulan itu? kita lihat karena kan barang banyak nih dari ujung kaki sampai ujung rambut tadi ya itu beragam banget dari hal yang perintilan apalagi kadang kita sampai tiba-tiba nambah layanan misalnya yang dulu gak pernah ada sanggul tapi tiba-tiba ada customer minta tolong di sanggul padahal sebenarnya itu layanan yang belum ada gitu tapi skillnya skillnya orang salonnya bisa nih akhirnya tiba-tiba kita nambah layanan sanggul misalnya nah kalau untuk yang tiba-tiba restock kayak gitu kita biasanya cara cepatnya pakai beauty sopi jadi kalau perlu kita pakai yang instan 2 jam nyampe gitu kadang kalau misalnya kepaksa mungkin harganya jauh lebih mahal karena ongkir ya tapi itu yang bisa kita berikan biar layanannya tetap terlayani maksimal untuk customer gitu kalau misalkan dari penatapan kan lokasinya strategis ya sesuaianan juga dari ujung kepala sampai ujung kaki nah itu tuh kalau caranya salon Sofia mempromosikan kayak gimana ini ya mungkin yang salah satu kekurangan kita juga dari segi promosi promosinya belum maksimal saya akuin karena mungkin kesibukan saya di lain tempat ya Sofia salon ini lebih banyak promosi dari mulut ke mulut malah karena mungkin tadi lokasi yang bagus jadi orang lihat dulu mungkin mereka juga kabarin ke keluarganya ke tempat-tempatnya nah kemudian kalau untuk promosi sebenarnya lebih ke dari customer yang udah datang ke kita kita minta nomernya kemudian kita kalau ada promo-promo kita broadcast dan kalau mereka bawa teman misalnya 4 orang untuk perawatan di kemudian harinya gak harus dalam satu waktu sekaligus untuk bawa 4 orang baru lainnya ada ada promo khusus untuk satu customer ini gitu jadi kalau 4 customer dibawa dapat satu kali gratis special gitu kemudian kita buka instagram juga dari medsos kita pakenya instagram tapi kemudian ada leaflet ya yang kita bagikan berkala ke teman-teman yang kira-kira brosur dari brosur itu kita kadang dapat juga customer baru gitu terus kalau misalkan dari penerapan layanan bagaimana cara menentuin kalau misalkan saya mau kasih harga segini tapi takut rugi mencari dulu apa penentukan itu kayak gini menetapkan layanan sebenarnya kita survei dulu harga sekitar harga sekitar di salon-salon yang mungkin dari salon yang kecilan atau sambil yang udah gedean yang punya capang dimana-mana kita tentuin layanan dari situ yang paling favorit buat para customer ini apa sih kita cari tahu dulu kemudian nentuin harga juga sebenarnya kita cari harga yang kira-kira terjangkau karena ini lingkungannya banyak mepet ke perumahan juga tapi juga ada gedung-gedung perkantoran mungkin juga deket sama kampus jadi kita kalau mau kasih harga mungkin gak bisa yang terlalu mahal karena mungkin ibu-ibu perumahan bakalan menjerit tapi kalau dikasih harga yang terlalu murah mungkin orang-orang yang kantoran juga gak percaya jadi memang harus benar-benar harga tengah-tengah untuk modal di awal kisaran untuk kasalan itu harus berapa kalau buat modal di awal mungkin kalau kasarannya mungkin dikira-kira di 100 juta ya 100 juta itu paling gede untuk sewa sewa tempat di awal itu dua ruko itu dibawah 58 juta kemudian untuk belanja alat-alat bahan dan lain-lain untuk isi furniture di dalam salonnya itu kurang lebih kurang lebih gak nyampe 50 jadi mungkin kisaran di awal itu kurang lebih 100 juta udah buat modal pertama tapi itu belum sama lantai dua ya karena lantai dua kita cari modal dulu kemudian di tujuh bulan berikutnya baru mencoba nambah ke atas gitu secara berkala ya iya betul bertahap dulu untuk laporan keuangan itu tuh dilakukan secara jangka waktu berikutnya kalau laporan keuangan aku minta tolongnya itu per minggu untuk laporan jadi untuk laporan masuknya tiap hari tapi kalau untuk totalan kita per minggu takutnya kalau sebulan kelamaan ada rincian yang agak terlewat atau apa jadi setiap minggunya sambil bagi komisi per minggu itu juga sambil laporan keuangan mingguan berarti kalau misalkan dari karyawan kan tadi ibu cuma bilang ada enam orang ya iya nah dari karyawan yang bisa apa yang terbilang cukup dikit itu kepengurusannya itu kayak gimana di salon Sofia sendiri kalau di salon Sofia itu kepengurusannya memang cuma ada satu penanggung jawab ya kemudian yang kedua itu ada ini penanggung jawab uang jadi cuma dua itu aja sih yang empat lainnya sebagai karyawan tapi mungkin dengan fungsinya masing-masing ya mungkin dibantu dengan tanggung jawab satu ngurusin kebersihan satu ngurusin cek stok cek stok barang kemudian karyawan yang lainnya mungkin memastikan kelengkapan gitu dibagi-bagi aja tugasnya tapi kalau untuk penanggung jawab lapangan ada satu orang dan penanggung jawab keuangan satu orang terus kalau misalkan tadi bukan gaji pokok itu kan berarti perbulan tapi kan ada komisinya lagi tuh yang tiap minggu itu kan jadi salah satu motivasi karyawan yang buat kayak apa seneng semangat kerja gitu nah selain komisi yang per minggu itu apalagi yang ibu berikan ke karyawan ada uang makan jadi gak ada alasan buat gak ada tenaga nih buat kerja karena ada uang makan dan ada uang komisi harian itu buat ibaratnya buat tongkos jalan ya nah terus kalau misalkan ibu pas nge-rekrut karyawan itu kriteria yang ibu apa namanya ibu jadikan syarat tuh apa selain dia ahli kriteria syaratnya mungkin selain punya skill ya punya kahlian mungkin orangnya harus ramah kemudian gak harus good looking tapi minimal mau berusaha good looking gitu karena kan kalau kerja di salon mungkin yang dipertimbangkan di awal penampilan ya mungkin gak masalah mungkin orangnya gak purus gak yang bersih putih misalnya gitu tapi orangnya itu ramah dan misalnya mau ikut aturan pakai seragam salon ya pakai pakaian yang rapi kemudian kalau bisa memang diutamakan yang berhijab gitu untuk mencari karyawannya ibu itu lebih mengutamakan penduduk di sekitar atau bebas gitu bu lebih diutamakan yang masih penduduk dekat sini ya karena jarak juga jadi kendala tersendiri ya misalnya kalau hujan kalau kalau ada macet misalnya itu juga kan jadi pertimbangan jadi diutamakan yang dekat dulu tapi kenyataannya ada beberapa nih dua orang jauh di Kalimalang jauh ya kemudian dulu juga sebelumnya pernah ada yang di Tanjung Priuk itu kan termasuknya sangat termasuknya lumayan jauh ya kalau kalau akses sebenarnya kita salon lumayan nyaman karena ada kendaraan yang bisa direwati terus kalau misalkan dari salon Sofia sendiri itu kan kalau misalkan mau krim bat atau mau facial itu kan pasti menggunakan besi juga terus juga produk-produk apa namanya produk buat rambut gitu itu tuh yang digunakan tuh kira-kira mencemarin lingkungan gak sih itu secara mungkin mendaur ulangnya itu seperti apa seperti itu kalau untuk pencemaran lingkungan sebenarnya pasti ada ya jadi produk rumah tangga yang kita gunakan aja sebenarnya juga ada pencemaran lingkungannya kan tapi mungkin tidak 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 separah kalau mungkin perusahaan yang mungkin misalnya klinik misalnya gitu yang ada limbah medisnya tapi kalau untuk salon sebenarnya hampir gak ada ya kalau untuk limbah-limbah sampo conditioner itu kan sebenarnya sama kayak kita di rumah juga kemudian kalau untuk yang rambut mungkin kalau rambut buangnya kemana sih gitu biasanya kita kalau rambut dikumpulin ya ada pengumpul rambut khusus yang memang mau ambil rambut tersebut gitu mungkin untuk di daur ulang tapi kalau untuk sampah-sampah plastik yang sampah kemasan botol atau dari sisa bahan produk salon biasanya dikumpulin kemudian nanti ada pemulung yang langsung ambil gitu tapi kalau untuk kendalian limbahnya sendiri kita nggak nggak pakai pihak ketiga gitu sebelum ditutup nih bu wawancaranya kita mau minta saran juga masukkan ibu nih sebagai owner salon gitu kan kayak inspiratif banget kayak kapan-kapan siapa tahu saya mau salon disini gitu itu gimana sih bu apa ya kayak kita mau minta saran gitu kan kalau misalkan cara mengelola bisnis UMKM yang baik itu kayak gila aduh sebenarnya kalau cara mengelola bisnis UMKM yang baik saya juga kurang ilmu sebenarnya ya saya juga baru belajar tapi mungkin buat motivasi yang lain teman-teman semua disini mungkin yang pertama jangan takut mencoba ya apalagi kalau ada peluang salah satunya peluang dari orang tua apalagi kalau ada aliran dana nggak pakai dana-nya kita bisa banyak cara bisa cari orang untuk menjadi penyuntik dana gitu nah kalau ada kesempatan itu jangan disia-siain mungkin jangan takut mencoba itu aja mungkin yang bisa dipesendir ya oke sekian wawancara yang kita ingin lakukan dengan Ibu Ibu Lina sebagai owner dari Beauty Salon Sofia banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini untuk kita jadikan pertimbangan nantinya pada saat membangun bisnis kita semoga apa yang diberikan oleh Ibu Lina yang dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan juga Ibu Lina mendapatkan amal jariah nanti oke sekian dari kelompok 7 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton